Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Virgo Channel Nah kali ini saya akan saya kedatangan servisan PS2 dan PS3 ini ada beberapa PS2 Slim kerusakannya yaitu dua buah PS2 tidak ada suara dan satu lagi mati total dan ini juga ada PS3 Slim ya jadi ini ada kerusakannya PS3 Slim yaitu yellow jadi ini mau di service disini dan satu lagi itu adalah PS3 fat sama penyakitnya juga yellow ya teman-teman ini nanti akan saya coba perbaiki dulu satu persatu nah ini PS3 fat warna putih ini kondisinya sekarang yellow Oke saya akan perbaiki terlebih dahulu yang mudah aja ya tekan perbaiki terlebih dahulu PS2 Slim nah ini yang tidak ada suara ada ada dua buah PS2 Slim seri 9 tidak muncul suaranya Oke sekarang saya akan coba bongkar terlebih dahulu ya PS2 nya kita akan hidupkan dulu televisinya Oke mari kita coba hidupkan PS2 Slim tidak ada suara ini kita ubah dulu ke pengaturan AV ya di tv-nya Oke nah ini sudah muncul metriknya saya akan keraskan volume suaranya Oke sebelumnya ini masih metrik ya kita akan pasang stick terlebih dahulu nanti kita akan masuk ke mode biosnya nanti keluar di dalam mode bios nanti akan ketahuan nanti apakah PS2 ini benar-benar suaranya berisik-benar suaranya agak berisik ya suaranya ada tapi agak berisik kerasa-kerasa begitu udah saya mau paskan dulu kabelnya entah ini kabelnya yang bermasalah oke saya akan matikan terlebih dahulu dan kita akan bongkar PS2 nya nah biasanya ini kalau untuk PS2 ini yang bunyi geresek seperti ini itu biasanya ada bermasalah di bagian IC suaranya tapi sebelum kita ganti IC suaranya saya akan coba bongkar dulu oke ini sudah kita bongkar ya kita akan lepaskan dulu satu persatu komponen yang ada di PS2 ini saya akan lepas terlebih dahulu kabel reset PS2 nya oke selanjutnya kita akan bongkar power supply nah sekarang kita akan lepaskan dulu kipasnya kita angkat ya besi dari pendingin dari PS2 nya nah oke saya curiga ada pada bagian dari CXM di XM ini akan saya coba panaskan terlebih dahulu ya ini adalah IC suara nanti kalau sendenya tidak berhasil maka saya akan coba ganti IC suaranya oke untuk langkah pertama itu saya akan coba panaskan terlebih dahulu IC CXM ini kalau untuk suara seperti ini disini juga bermasalah ya saya akan kasih fluk untuk mempercepat pencairan dari kaki IC tersebut saya akan panaskan terlebih dahulu ini proses ini nggak perlu lama-lama ya teman-teman cukup sebentar saja sekedar untuk panas atau kaki dari IC tersebut sudah mencair terus kita stop jadi nggak perlu terlalu panas nggak perlu sampai tercabut ini bagian pinggir dari IC nya kita panaskan dulu pakai blower kalau sudah dirasa cukup nah kita hentikan lalu kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita tes kembali PS2 nya oke saya rasa ini sudah cukup sudah mulai dingin IC nya nah sekarang kita akan coba tes kembali Apakah masih sama kerusakannya seperti tadi suaranya keresak keresak nah saya akan coba hidupkan terlebih dahulu kita pasang kembali kabel fleksibel atau tombol reset PS2 nya ini hati-hati sekali ya teman-teman karena tombol reset PS2 ini gampang sekali lepas dan rusak kalau belum pas jangan ditekan dulu oke soalnya kita akan pasang kabel powernya tapi jangan lupa kita pasang dulu stick agar bisa masuk ke menu bios hati-hati teman-temannya kalau untuk power supply yang dalam kondisi seperti ini ada arusnya ini nggak boleh di pegang bagian atas dari power supply tersebut oke sekarang saya akan coba tes kembali saya tekan R1 pada stick nya lalu kita hidupkan tombol reset nya nah ini metriknya sudah keluar ternyata masih sama ya teman-teman suaranya masih sama keresak keresak seperti awal tadi oke sekarang kita akan ganti IC suara dari PS2 ini jadi memang seperti itu ya teman-teman jadi kalau untuk service di dunia service itu meskipun kita sudah tahu kerusakannya ya kita akan coba dulu dari yang paling murah paling mudah nah ini adalah IC suara dari PS2 ini ada kaki 4 kaki 8 tempat kiri dan tempat kanan kita akan coba cabut terlebih dahulu IC suaranya kita pakai solder biasa aja ya buat cabutnya ini akan saya tambahkan timah pada bagian kaki dari IC suara tersebut untuk memudahkan saya dalam melepaskan IC nya oke ini adalah IC suara dari PS2 sim tadi nah sekarang kita rapikan terlebih dahulu bekas dari solderan nya kita bersihkan dulu ya oke ini udah tercabut IC suaranya nah kita akan cari terlebih dahulu IC suara ini kan dibalan ya biasanya kita cuman kan dibalan di mesin lainnya ada mesin PS2 Vat jadi untuk IC suara sih sebenarnya semua sama untuk PS2 Slim dan PS2 Vat karena masih memakai IC 4335 kalau tidak salah nah ini saya akan coba cabut terlebih dahulu saya akan coba cabut terlebih dahulu kaki dari IC tersebut jangan ada yang sampai nempel dan kita bersihkan nah ini ada thinner ya jadi kalau mau bersihkan itu harus pakai thinner ya teman-teman biar bersih jadi kelihatan mana kakinya ada nempel atau tidak oke sekarang saya akan coba pasang IC nya jadi kita paskan terlebih dahulu oke sekarang setelah saya ganti IC suaranya kita akan coba hidupkan kembali jadi apakah berhasil atau tidak nah ini matik sudah muncul dan alhamdulillah ternyata berhasil ya teman-teman jadi kerusakan bunyi tadi itu suaranya kerasa-kerasak itu adalah pada IC suaranya oke berhasil terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati